Terima kasih Sejumlah upaya-upaya pencegahan terjadinya banjir telah dilakukan pemerintah kota Makassar Mohamad Ramdan Pomanto, selaku wali kota Makassar mengaku Pihaknya melakukan monitoring cuaca tiap pekan untuk mengantisipasi terjadinya bencana, salah satunya banjir Dhani mengatakan pemerintah kota Makassar juga telah membuat upaya mitigasi bencana Baik untuk jangka panjang maupun jangka pendek Ada pun upaya mitigasi jangka panjang yang dimaksud yakni melakukan pembersihan rutin Agar fungsi drenase dapat berjalan maksimal Bukan hanya itu, Pemkot Makassar bersama Balai telah memperbaiki aliran sungai Yang berpengaruh terhadap aliran air di BTN Kodam 3 dan Perumnas Antang Blok 10 Jangka panjangnya tentunya bagaimana kinerja drenase itu bisa maksimal dengan pembersihan-pembersihan rutin tanpa menunggu harus ada hujan lebat atau tidak Yang kedua tentunya kita berharap masyarakat jangan membuang sampah sembarang tempat Kaki-kaki lima di sepanjang got itu memberi konstribusi terhadap sampah dan membuat banyak sumbatan-sumbatan akibat pengumpulan sampah akibat aliran air Nah yang ketiga adalah dalam mitigasi yang kita sudah lakukan sebelumnya misalnya di daerah Kodam 10 dan di Blok 10 Dengan bersama-sama dengan Balai kita sudah memperbaiki aliran-aliran sungai yang memberi konstribusi terhadap tampatan air yang menyebabkan banjir dengan curah hujan yang tinggi Dan yang ketiga tentunya BBBD camat seluruh instansi terkait selalu stand by jika ada hal-hal yang mendesak atau darurat dalam bencana ini Dan yang menegaskan upaya-upaya antisipasi bencana tersebut tidak akan berjalan maksimal tanpa bantuan masyarakat Bantuan masyarakat yang dilakukan yakni peduli terhadap lingkungan dengan tidak membuang sampah di sembarang tempat dan mampu membersihkan renase di wilayah masing-masing Rusmawan Dirara, Selebes TV